saya mau tunjukin sama kalian buktinya kalau dimelesai itu negara aman oke penasaran teman-teman penasaran sekali saya ini kenapa sih apa sih yang membuat negara malayah itu aman dan ini buktinya kita tonton sampai habis agar semuanya tidak salah paham dan tidak ada komen-komen yang pedas sekali teman-teman oke kita lanjut saya mau buktiin sama kalian biar kalian tahu kalau dimelesai itu kayak gimana let's go halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Merbat TV apa kabar nih hari ini mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya disehatkan oleh Allah dilancarkan rizkinya dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya amin amin ya rabbal alamin oke seperti biasa sebelum nonton video reksan hari ini saya Merbat TV ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk membiasakan diri bersama-sama dengan saya istiqomah bersolawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w Allahumma s.a.w wa ala adi Muhammad mudah-mudahan beliau kelaksanaan biasa memberikan pertolongannya kepada kita semuanya memberikan syafarnya juga kepada kita di yaumil qiyamah oke seperti biasa di video kali ini mari kita sama-sama reaction vlognya orang Indonesia di Malaysia dan disini ada sebuah video yang berjudul tentang Malaysia negara paling aman di dunia kalian pasti betah deh dijamin wow kok bisa vlognya orang Indonesia jalan-jalan di kota Malaysia mengatakan demikian apakah betul Malaysia negara aman di dunia langsung kita react sama-sama videonya let's go oke kita apply selamat malam semuanya apa kabar kalian semua semoga kalian semua sehat selalu ya salam saya dari Indonesia saya mau ingin share oh dari Indonesia langsung ingin membuktikan apa yang dikatakan orang lain mungkin-mungkin ya ini apa yang dikatakan apa ini faktanya teman-teman faktanya sih seperti ini ya jadi setelah nonton video ini tidak ada yang komen-komen yang aneh-aneh lah tonton sampai habis biar tidak salah paham ya teman-teman ya oh langsung mengatakan negara super aman teman-teman kok bisa ini ini berlebihan lah setelahnya tapi faktanya benar sekali mungkin ya karena ini langsung terjun ingin membuktikan apakah benar Malaysia negara aman maksudnya seperti itu dan ternyata ini yang terjadi setelah pembuktian itu langsung dibuktikan di jalan Malaysia oke buktinya banyak lah kalau menurut saya pribadi lah gila aman banget bro pantesan penemannya orang-orang luar mungkin ya minat banget lah tinggal di sini kalau saya pribadi lah sebenarnya teman-teman tidak hanya negara Malaysia negara aman kenapa banyak orang luar betah dan ingin tinggal di Malaysia karena salah satunya juga adalah fasilitasnya di Malaysia itu enak enak sekali ya teman-teman banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara Malaysia untuk baik itu pelancong pendatang bahkan menetap di negara Malaysia itu luar biasa dan salah satunya juga adalah negaranya aman super aman teman-teman pendatangan saya pribadi wow nanti saya apa namanya ya kasih bukti-buktinya ya oke biar kalian tahu betul kalau kehidupan di Malaysia itu kayak gimana aman gak kan ini ya saya mau videoin kalian semuanya oke let's go let's go ini gak saya saya mau tunjukin sama kalian buktinya kalau di Malaysia itu negara aman ya oke penasaran teman-teman penasaran sekali saya ini kenapa sih apa sih yang membuat negara Malaysia itu aman dan ini buktinya kita tonton sampai habis agar semuanya tidak salah paham dan tidak ada komen-komen yang pedas sekali teman-teman oke kita mau buktiin sama kalian biar kalian tahu di Malaysia itu kayak gimana bro let's go let's go nah ini buktinya bro ya mobil pun diparkir di pinggir jalan kadang motor apa-apa selalu ditaruh di pinggir jalan kayaknya disini tuh gak ada orang yuri gitulah ya iya teman-teman ya padahal ini sepi sekali dipikir di jalan aduh ini benar-benar aman kalau seperti ini menurut saya teman-teman karena faktanya kalau di daerah saya markir motor di pinggir jalan dan tempatnya sepi wah ini bisa jadi hilang teman-teman ternyata benar apa yang dikatakan abang ini padahal benar-benar sepi loh dan motornya banyak berbarisan teman-teman sumpah ini super-super amannya tenang orangnya yang punya ya mungkin orang kaya atau tidak tahu apa mungkin negaranya memang aman atau mungkin orang yang punya mobil ini sudah kaya ya tenang atau mungkin orang Malaysia kaya-kaya sehingga tidak butuh lah hasil curian mending beli sendiri mungkin ya saking amannya mungkin lah kalau menurut saya pribadi hmm hmm nah kalian bisa lihat sendiri kan kita pun jalan penena banget lah hmm tidak ada yang ganggu gitu kalau jalan-jalan aman meskipun orang luar itu banyak tapi aman banget lah aman saya pribadi ya betul-betul-betul aman banget bro saya pun dulu kultur shock banget lah oh kultur shock lihat mobil terparkir di pinggir jalan motor gitu lah kan padahal orangnya ramai banget bro hmm betul orang luar gitu kan luar iya teman-teman banyak orang luar juga di Malaysia tapi kenapa ya semuanya pada aman damai ini aneh anehnya negara Malaysia seperti ini lah menurut saya kenapa tidak ada hal-hal yang membuat warganya tersah mungkin mereka sudah mesawarah saling kompak tidak boleh mencuri saling menjaga mungkin seperti itu ya aduh aneh sekali tidak tahu jam berapa keluar tapi ya aman 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 gitu lah betul-betul masya Allah luar biasa coba sharing ya pengalaman kalian tinggal disini ya oke saya mau dengar pengalaman kalian silahkan teman-teman komen ya di kolom komentar apakah benar seperti ini dan ini adalah yang didapat oleh abang ini di Malaysia dan pengalaman pertamanya seperti inilah kaget ternyata super duper paling aman negara Malaysia ya pernah Malaysia mungkin sharing aja ya pengalaman kalian atau menurut orang-orang sini tapi viewer saya kebanyakan orang sini ya coba kalian komen ya betul enggak apa yang saya katakan ini betul enggak kalau betul komen aja ya biar jadi apa namanya pelajaran saya gitu lah kalau mau mau ngasih informasi sama orang-orang itu biar lebih detail gitu lah kan sekalipun dulu itu ya pernah sepeda saya hilang di rumah saya di luar tapi kalau menurut saya siaman gitu lah soalnya kan ya ada aja lah orang-orang yang gak baik gitu lah kan iya betul karena manusia memiliki sifat buruk dan sifat baik kalau buruknya itu jangan ditiru tapi sifat baiknya itu bisa dicontoh teman-teman tapi rakyat Malaysia saya yakin kebanyakan dari 100% itu 80% dan memiliki sifat baik insyaallah teman-teman insyaallah karena pabukinya ini loh tidak ada siapa-siapa sepi orangnya di dalam motornya di luar apa mungkin karena tidak mencuri tidak mengambil haknya orang apa mungkin rakyat Malaysia sudah kaya-kaya mungkin seperti itu ya teman-teman aduh masyaallah luar biasa dan mungkin ya pekerjaan di Malaysia juga banyak sekali jadi mudah lah kita mendapatkan pekerjaan tidak harus mencuri mungkin seperti itulah prinsip daripada rakyat Malaysia ya semuanya orang-orang disini terbaik juga tapi kalau saya pribadi siap beranggapan aman banget bro kalau disini oh masyaallah aman banget enak banget lah istilahnya darinya kita gak apa namanya ada rasa takut gitu lah kalau mau keluar mau ngapa-ngapain jam berapapun ya aman-aman aja lah kalau saya pribadi lah ya malaman saya pribadi bro ini aja saya lagi di jalan tinggal nunggu aja berapa menit lagi udah sampai di rumah sampai di rumah wow oke mantap nah ini bro di pinggir jalan semua kalian bisa lihat sendiri kan mobil-mobil bagus loh mobil-mobil bewah mungkin kalau kalian baru masuk kesini mungkin kaget banget lah lihat-lihat atau mana-mana ya situasi disini lah pasti kalian kaget saya berani jamin deh kalau kalian baru masuk kesini pasti kalian mikirnya wah gila ya gak kayak di Indonesia gitu lah pasti kalian berpikir kayak gitu lah saya berani jamin bro bukan hanya yang kesitu teman-teman saya aja yang melihat sudah ini bener-bener ya karena faktanya ya teman-teman ya jalannya sepi tapi banyak motor yang diparkar di luar banyak kalau seandainya ada yang punya niatan untuk mencuri tinggal milih teman-teman pilih yang mana gitu kan malah yang dicuri padahal maling itu ya pencuri banyak cara untuk bisa membobol pintu daripada pintu mobil teman-teman ini loh aman masya Allah aman sekali pasti kalian berpikirnya kayak gitu lah nah ini kan lihat sendiri kalian bisa lihat sendiri kan mobil-mobil bagus akhir disini ya bukan mobil-mobil murah gitu lah nah oke bro ini ya saya udah ngos-ngosan gitu lah beranggap malam-malam gini jalan tapi nasib baik malam ya kalau siang-siang mungkin saya gak tahan panas di sini itulah oke next kita mau bikin video apa lagi ya yang lebih menarik itu lah lebih menantang komen aja ya oke supaya saya cepat meresponnya ya oke terima kasih bro ya salam kenal saya dari Indonesia ya TKI Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya itulah video reaksen hari ini bagaimana tanggapan teman-teman silahkan komen di kolom komentar dan ini adalah faktanya teman-teman dan yang dikatakan oleh abang ini membuat saya pun juga terkejut teman-teman ya padahal ya kalau kita mau niat mencuri pasti punya ilmu untuk bagaimana caranya membobol pintu daripada mobilnya orang gampang sekali teman-teman kalau kita memang mau belajar karena banyak tekniknya teknik untuk menyebol hal seperti itu teman-teman ya tapi di Malaysia banyak sekali mobil-mobil ya diparkir di pinggir jalan apalagi jalannya sangat-sangat sepi sekali teman-teman dan itu sangat aneh kenapa aman-aman saja dan mereka orang Malaysia orang pendatang yang disana yang markir mobil itu juga merasa tenang mobilnya tidak bakalan ada yang curi karena mereka mungkin yakin karena rakyat Malaysia tidak memiliki sifat seperti itu mungkin ya teman-teman silahkan komen apabila teman-teman ada hal-hal yang teman-teman ketahui tentang hal seperti ini silahkan komen di kolom komentar oke kita akhiri saja video ini dengan kalimat hasilullah wadham al-wakil niman maulah waliman nasir la halulah kata la billahi al-liladim kita ketemu di next video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati